GONGSI 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 FACAI Tanggal 16 Februari 2018 diperingati sebagai Tahun Baru Cina atau Imlek Nah berbicara tentang Imlek identik dengan 5 Pernak Pernik dan Jajanan ini Oh iya kalian bisa dapatkan Pernak Pernik dan Jajanan ini di Kota Benteng Hayo ada yang tau gak Kota Benteng itu apa? Yap betul banget Kota Benteng yaitu Kota Tanggerang Nah kira-kira apa aja ya 5 Jajanan dan Pernak Pernik Imlek itu? Yang pertama ada Gantungan Anjing Karena Imlek tahun 2018 ini merupakan Sio Anjing Dan Sio Anjing ini dipercaya memiliki sifat yang jujur Pintar, patuh terhadap aturan dan pekerja keras Wah keren banget ya Yang kedua ada Lampion Cantik merahnya Lampion ini ternyata memiliki arti loh Dipercaya sebagai simbol dari keberuntungan dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak baik Yang ketiga ada Kertas Pu Kertas yang berlafalkan huluf Mandarin ini ternyata memiliki arti keberuntungan Yang biasanya dipasang di dinding, pintu, atau jendela Yang keempat ada Fago Ternyata Fago atau yang akrab disebut kue mangkok ini memiliki arti loh dalam perayaan Imlek Fai yang memiliki arti kemakmuran dan go yang berarti kue Dan konon katanya semakin banyak kelopak yang ada pada kue tersebut akan membawa kemakmuran dan kekayaan yang lebih di tahun yang akan datang Dan yang kelima yaitu kue keranjang Kue yang gak boleh absen dan sudah ngehits banget ini ternyata diproduksi juga loh di kota Tanggerang Dan kue yang berbahan dasarkan tepung ketan dan gula pasir ini selalu menjadi primadona Selain rasanya yang lezat kue keranjang juga dipercaya dapat membawa keberuntungan dan rezeki Nah itu ya 5 penakornik dan jajanan khas tahun baru Imlek Yang bisa kamu jajaki di pasar lama kota Tanggerang Terima kasih